bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman dimanapun anda berada semoga dalam badan sehat walafiat amin semoga dipermudahkan segala urusannya ya teman teman terjumpa lagi di channel saya triharyanto92 oke kali ini saya akan berbagi tutorial cara pemubukan pembesaran tanaman pisang seperti apa caranya pantengin terus ya teman 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 jangan pakai lama cekidot ya harap senat jangan SPEAKER selamat menikmati satu karung digunakan untuk tujuh pokok ya teman-teman dan ini penampakannya pemupukan tai ayam atau kohe ada campuran merang ini yang di tengah-tengah ini pokok kecil ya kalau yang sini yang lorong sawit ini sudah lama ini kisaran tujuh bulan sudah ada yang berbuah tapi jauh nah setelah pemupukan tai ayam dilanjutkan pemupukan NPK mari kita lihat seperti apa ya nah ini penampakannya ya teman-teman ini NPK karbon green ini sangat bagus untuk pertumbuhan pembesaran tanaman pisang ya teman-teman bisa juga digunakan untuk tanaman lainnya teman-teman itu dosisnya satu genggam ya di sekitar sini ya jaraknya jangan terlalu dekat supaya enggak masin ya jadi tanaman sehat enggak panas ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like komen share and subscribe apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya cukup sekian wabilahi taufiq balhide wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati